Intinya itu tadi, detailing. Jadi jangan retorika, jangan gimmick. Jadi kalau kita sudah niat membuat sesuatu di industri itu tidak berarti dengan sendirinya barang itu selesai. Jadi bayangkan nggak negara sebesar ini untuk bisa laku di luar negeri itu justru harus melepaskan identitasnya. Berarti ada problem dengan nation branding kita. Artinya banyak konsep di luar. Cara orang mengelola paru wisatanya, termasuk salah satu kalau nyambung ke tadi riset sejak SMA-nya tadi itu. Banyak cara mengelola kawasannya itu. Apa yang bisa ditarik kemudian ke NTB Pak? Yang bisa kita terapkan atau paling tidak bisa jadi prinsip yang bisa untuk. Tentunya tidak sama kan ketika di sana sama di sini. Apa yang bisa diterapkan? Banyak banget lah. Misalnya apa? Salah satu yang penting misalnya? Banyak banget. Contohnya misalnya di dalam industri. Salah satu persoalan kita di Indonesia ini dalam industri misalnya. Kita selalu bicara tentang industrinya. Kita lupa memikirkan ekosistem industri. Ekosistem industri itu artinya ketika kita berpikir satu industri, A sampai Z-nya kita sudah pikirkan. Bagaimana bahan bakunya? Bagaimana tata kelola lingkungan di sekitar industri? Bagaimana masyarakat sekitar bisa menjadi bagian dari proses industrialisasi itu? Lalu bagaimana distribusinya? Itu semua supply chain ini harus dipikirkan. Nah kita tuh sukanya bikin industri itu. Wah mau bikin ini gitu. Udah plok gitu. Taruh pabriknya di situ. Begitu pabriknya ada di situ, nggak jalan gitu. Jadi kan gimmick tuh. Kita senang main di gimmick-gimmick gitu. Wah akan membuat pabrik ini gitu loh. Padahal pabrik itu tidak berdiri sendiri. Pabrik itu ada supply chain-nya. Ada supply chain-nya. Itu mulai dari bahan baku. Bahan bakunya pun punya bahan baku gitu. Nah ini kalau supply chain-nya nggak dipikirkan, nanti akhirnya akan bermasalah pada saat di industrinya. Dan ada supply chain yang di depan gitu kan. Yang untuk distribusinya. Nanti setelah jadi, barang ini mau dijual kemana? Mau dijualnya target pasarnya di mana? Oh di Jawa. Di Jawa itu berarti ada logistik, angkutan di sana. Logistiknya udah siap belum untuk ngangkut barang itu ke sana gitu. Terus oke udah siap logistiknya. Nah biaya logistiknya mahal nggak? Karena kalau mahal begitu sampai di sana udah nggak kompetitif barang itu gitu. Jadi A sampai Z-nya tuh harus dipikirkan. Dan itu butuh-butuh detailing. Itu butuh budaya. Itu budaya yang jarang di Indonesia. Kita suka, kita jarang bicara detail. Padahal orang bule itu bilang, orang Inggris bilang, the devil is in the detail. Setannya tuh ada di detail gitu. Setannya tuh ada di detail. Kita senang ide-ide besar. Baru bikin ini. Oke bikin. Keluarin duit bikin, mangkrak. Karena nggak. Dan itu bukan hanya terjadi di satu dua daerah. Hampir semua daerah. Persoalannya seperti itu gitu loh. Nah kalau di Turki, mereka nggak bangun industri. Mereka bangunnya ekosistem industri. Contohnya ekosistem industri teknologi tinggi. Sekarang kan Turki lagi terkenal-terkenalnya dengan drone gitu. Iya. Apalagi dipraktekan di Rusia, di Rusia, di Ukraine, dipakai di Azerbaijan, di mana. Sekarang itu, industri drone tuh ada kali 40-an gitu. Beda-beda. Karena apa? Ekosistemnya udah ada. Jadi orang itu cuma perlu fokus. Sekarang anak-anak muda, ayo kita bikin drone dengan kemampuan kayak gini. Oke. Posting, bikin desainnya. Itu sudah ada nanti. Kompositnya perusahaan ini. Beberapa perusahaan itu fokus di komposit sudah. Rodanya sudah sini. Landing gear-nya sudah ada perusahaan yang fokusnya di landing gear. Terus software-nya, avionic-nya dari sini gitu. Udah ada yang bikin. Weapon sistemnya, udah ada lagi perusahaan lain gitu. Jadi orang hanya perlu mengembangkan ide besar mengenai desain, supplier-nya udah ada. Karena ekosistemnya udah tumbuh. Ekosistemnya yang diciptakan. Iya, yang diciptakan ekosistemnya. Mau bikin apa aja dengan ekosistem yang sama, jadi barang itu gitu loh. Nah kita nggak, saya punya banyak kan temen pengusaha gitu. Pengusaha-pengusaha besar di Indonesia gitu. Mereka itu bikin industri. Contohnya industri mebel gitu. Di Surabaya ada sahabat punya industri mebel terbesar lah. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Awalnya dia desain mebel. Terus lama-lama dia cari untuk sambungan aja, sambungan kayu aja. Nggak ada industrinya di Indonesia. Dia bikin mesin, beli mesin khusus sendiri untuk mengenai sambungan-sambungan. Terus panel-panel stainless steel-nya yang untuk kaki dan sebagainya, nggak ada juga. Dia bikin lagi. Eh terus ketika bikin komponen tadi, kaki dan dari besi-besi, ini kan ada limbah 3B-nya. Nyari perusahaan untuk ngolah limbah 3B. Nggak ada. Bikin lagi perusahaan khusus untuk ngolah limbah 3B gitu. Jadi ketika orang mau bikin sesuatu, dari A sampai Z, dia yang harus memikirkan. Komprehensif ya. A sampai Z, dia harus memikirkan. Akhirnya jadi nggak efisien. Nggak kompetitif dia gitu. Nggak kompetitif. Karena kita kebiasaan dengan cara berpikir konglomerasi. Ada satu perusahaan, dia bikin roti. Gandumnya dia produksi sendiri. Untuk bikin tepungnya. Gandumnya dia impor sendiri. Terus nanti kemasannya dia punya perusahaan sendiri. Terbiasa konglomerasi. Sehingga ketika industri jadi, berkahnya itu tidak dirasakan oleh banyak orang. Karena bukan ekosistem yang membangun, tetapi satu perusahaan. Nah inilah yang kita selalu lupa bicara mengenai ekonomi kerakyatan itu. Kayak bahasa Inggrisnya, milih sugih mesak. Kadang-kadang, nion dan milih sugih mesak. Cuma kondisi memaksa dia harus mensuplai. Kan dia udah memutuskan untuk bikin industri ini. Dia harus siapkan. Terpaksa dia masuk ke situ gitu. Terpaksa. Nah itulah fungsinya. Sebetulnya fungsi dari pemerintah itu adalah untuk menciptakan ekosistem itu. Sehingga orang bisa berbisnis apapun di dalam ekosistem yang sama gitu. Pak Habibie dulu kan itu keluhannya. Saya bikin CN235, saya bikin N250, beli kursi aja saya harus dari Itali. Nah persoalannya kan kalau masyarakat disuruh investasi untuk bikin pabrik kursi ini, kan harus ada jaminan pembelian. Yang mau beli siapa gitu. Ada risiko di situ. Nah di negara-negara Eropa, Amerika, pemerintah itu mengambil risiko itu. Misalnya dibutuhkan industri ini gitu. Yaudah kamu dorong ini, butuhnya apa? Oh saya nggak punya kapasitas, oke bantu kapasitas. Oh saya nggak punya modal, oke. Kita kasih pinjaman modal 3 tahun tanpa bunga. Kita kasih pinjaman modal 3 tahun. Wah saya nggak punya kolateral, oke tanpa kolateral gitu misalnya. Jadi pemerintah yang harus memetakan, ini ekosistem yang dibutuhkan. Ekosistem ya. Ekosistem yang dibutuhkan apa untuk membangun industri itu, dimana yang sudah komersial, swasta masuk. Pemerintah nggak usah masuk, karena udah komersial. Karena ibaratnya udah economically visible gitu. Sudah layak secara ekonomi. Nggak usah masuk pemerintah di situ. Nah di ekosistem ini, mana yang belum economically visible? Risikonya terlalu tinggi. Yaudah kita masuk di situ pemerintah sementara. Tapi harus ada roadmapnya, pada titik tertentu, pemerintah harus check out dari situ. Nah jadi, kayak kita kan di BMN kita masalahnya itu. Pemerintah awalnya kan masuk, kayak misalnya ada satu BMN misalnya, namanya PPI gitu. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Dulu jaman Pak Harto dibuat, karena kita nggak ada perusahaan yang punya pengalaman ekspor gitu. Dibuatlah itu. Supaya dia bisa menjadi katalisator gitu. Nah sampai sekarang tuh barang masih ada perusahaan itu. Buat apa lagi? Semua orang udah bisa ekspor. Akhirnya BBMN bersaing dengan swasta gitu. Harusnya itu kan tidak terjadi gitu. Tidak terjadi. Yaudah kalau swasta sudah marketnya, marketnya sudah hidup, check out gitu. Check out gitu loh. Pemerintah. Nah panjang lah kalau mengenai industri ini diskusinya, tapi menarik. Dan ini hal yang harus kita lakukan. Ini kan industrialisasi ini kan masalah pur juga kan. Maksudnya, kan NDB punya industrialisasi juga kan. Apa yang, ini kan idenya industrialisasi udah bagus. Kira-kira apa yang perlu disempurnakan atau masih kurang di situ? Intinya itu tadi, detailing gitu. Jadi jangan ini aja, jangan retorika, jangan gimmick gitu. Jadi kalau kita sudah niat membuat sesuatu di industri itu tidak berarti dengan sendirinya barang itu selesai. Tidak ada market sistem gitu dalam pasar itu yang akan menjamin dia untuk selesai. Jadi harus A sampai Z. Mau industri kopi misalnya, kecil-kecil gitu. Mau bikin industri kopi, oke. Kita pikirkan, oke. Kita mau jualan kopi karena kita punya kopi sembalun yang bagus. Oke, sebagai ide itu bagus gitu. Nah sekarang mulai detailnya kan. Kita nanya sekarang. Rostingnya udah bagus nggak gitu. Siapa yang harus roasting gitu kan. Berarti kita harus ngajarin mereka bagaimana roasting yang standarnya bagus. Target pasarnya mana? Eropa, oke. Eropa itu standarnya apa dalam roasting gitu. Terus suplainya. Dari mana suplainya gitu? Jaminan suplainya. Ini kita investasi alat roasting. Kapasitasnya 10 kilo per hari. Berarti kita harus menjamin 10 kilo di suplain tiap hari. Karena kalau nggak, berarti lost time itu kan. Jadi mubazir di barang. Mangga gitu. Jadi harus 10 kilo minimal. Petaninya harus ada suplain. Harusnya harus ada suplain. Yang pentingnya pas merah ya. Nah persoalannya, persoalannya penanam kopi di kita itu bukan perusahaan besar. Ini hanya petani-petani. Kecil-kecil punya 10 pohon. Punya 50 pohon kecil-kecil gitu. Ya kan? Gimana menjamin bahwa antara satu pohon dengan pohon lain itu kualitasnya sama? Katakanlah kualitasnya sama sekarang. Bagaimana menjamin teknik pemetikan yang memetiknya itu dengan standar yang sama? Ada yang metiknya masih hijau, ada yang metiknya udah merah. Yang jadi kopi yang harusnya sembalun itu bagus, kalau dia merah, karena dicampur sama yang hijau, turun jadinya kapasitasnya. Turun gridnya. Dan pindah ke pengepul di Mataram. Dari Mataram, karena tidak ekspor, dia kirim ke perusahaan di Surabaya. Udah berapa kali, berapa kali diuntungin. Akhirnya yang paling mendapat paling kecil adalah petani. Justru pembengkakan harga itu terjadi di supply chain. Nah udahlah sekarang bisa memproduksi kopi. Sudah di roasting kopi. Terus mau jualnya ke mana? Kalau jualnya ke Turki, itu Turki seleranya lebih banyak rebusta. Kalau di Eropa, itu Arabica. Specialty kopi misalnya. Jadi detailnya itu panjang. Jadi nggak selesai dengan hanya mengatakan, oh kita akan melakukan industrialisasi kopi, karena kita punya kopi sembalun. Oke, mari kita duduk bersama. Kita bahas detailnya. Setannya ada di sini. Setannya ada di sini. Jadi nggak bisa hanya dengan retorika, dengan gimmick, terus selesai barang. Itu nggak. Industrialisasi itu itu tentang ekosistem. Itu bukan tentang mesin. Ini bukan masalah mesin, terus menciptakan sesuatu. Nggak. Ini masalah ekosistem. Jadi kita harus siap untuk bicara secara sangat detail. Sangat detail. Itu soal industrialisasi. Soal yang lain juga di daerah kita ini, soal perwisata. Pak Iqbal, dari tema tadi sudah punya ide tentang bariwisata. Kira-kira bariwisata kita ini, yang ke depan harusnya seperti apa nih, Pak? Kita sudah punya core bariwisata. Kemudian industrialisasi sudah. Kira-kira ide yang harus ke depan, next seperti apa? Bariwisata kita. Kita belum selesai dengan pertanyaan besar di bidang bariwisata ini. Apa itu? Kita mau kualitas turisme atau kuantitas turisme? Oke. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Karena ini punya konsekuensi sosial yang luar biasa. Kalau pilihan kita adalah kuantitas turisme, maka kita akan terus seperti sekarang bicara berapa jumlah wisatawan yang datang. Kunjungan. Berapa jumlah kunjungan. Padahal yang datang itu backpackers yang ke sini nggak bawa duit. Duitnya pas-pasan. Cari penginapannya pun penginapan murah meriah kalau perlu numpang gratis gitu. Ya kan? Bawa budaya low class, low social class gitu. Yang kehidupan malam, seks bebas, sewanya pun sewa motor gitu. Jadi udahlah bawa duitnya sedikit, bawa duitnya sedikit, kerusakan sosialnya tinggi. Jadi pilihannya itu. Kalau mau ambil kuantitas turisme. Harus tegas ya. Ngejar angka kan? Iya. Pilihannya itu. Jadi kita akan dapat orang yang penting orang bisa ke sini gitu. Perkara di sini dia satu bulan cuma ngabisin 300 dolar soal lain gitu. Atau kita kualitas turisme. Kita mau ambil kualitas turisme. Artinya kita menekankan pada kualitas. Tidak apa-apa. Yang datang cuma 10 ribu. Tapi kelasnya Lady Dines, Michael Jackson, kayak Pulau Moyo misalnya. Pulau Moyo kan yang datang kualitas turisme. Dan orang-orang itu tidak butuh kehidupan malam. Mereka datang dengan keluarga kok gitu. Sudah spendingnya banyak, dampak sosialnya kecil. Dampak lingkungannya juga kecil gitu. Emang ada negara yang berhasil seperti itu? Maladewa? Bisa tetap jadi Islam konservatif? Maladewa itu? Di sana enggak ada bintang 4. Adanya 5 ke atas gitu. Bintang 5 ke atas semua gitu. Dan itu yang bisa ke sana hanya orang kaya. Hanya orang kaya yang bisa ke Maladewa. Jadi yang datang itu orang kaya. Nah kita gitu. Kita lihat Bali. Bali itu kan budaya sama agama jadi satu. Jadi budayanya itu kuat. Itu aja mengalami Apa namanya Mengalami Mengalami Dekadensi gitu. Mengalami dekadensi. Karena pengaruh Asing ini. Ada komersialisasi macam-macam. Beberapa turis asing sering viral kemarin. Iya makanya. Itu mengalami dekadensi. Kelai sama warga lokal. Nah apalagi Di Lombok Yang kita itu kan Adat itu enggak terlalu kuat gitu. Enggak terlalu kuat. Kita terus berusaha untuk memperkuat adat kita. Budaya kita. Dan saya kira itu salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Yaitu penguatan budaya. Adat dan sebagainya gitu. Tapi kondisi saat ini maksudnya. Kan adat dan budaya itu enggak terlalu kuat. Enggak sekuat Bali lah gitu. Dan itu akan lebih terancam lagi. Kalau pilihan kita adalah Tapi agamanya kuat Pak. Agama kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah agama kuat gitu. Artinya kan kemana ada pilihan Kayak wisata halal itu kan. Itu gimana? Itu tadi saya bilang. Kita kembali lagi ke Pertanyaan mengenai detailing gitu. Saya udah nanya banyak sekali orang. Apa sih yang dimaksud dengan wisata halal gitu. Semuanya halal. Apa yang tidak halal terus jadi halal. Jadi maksudnya Kita harus in detail gitu. Memikirkan apa sih yang kita maksud Dengan wisata halal itu. Apakah wisata halal itu Seperti apa? Vila suarga Dianggap wisata halal oke. Itu vila suarga oke. Tapi kan kita juga enggak meriksa orang nikah. Orang bawa surat nikah atau enggak gitu. Novotel dibilang itu masih jual alkohol juga gitu. Jadi kita belum selesai dengan tahap definisi Apa sih wisata halal itu. Itu panjang lah ceritanya di wisata halal. Ini agak panjang diskusinya. Yang jelas wisata halal itu sebetulnya maksudnya adalah Bagaimana mendatangkan. Jadi semangatnya di awal itu Bagaimana mendatangkan orang-orang dari timur tengah. Khususnya dari Gulf countries. Kayak Qatar, Bahrain, Uni Emirat. Yang itu duitnya lagi booming. Duitnya banyak. Pengen jalan-jalan. Tapi perlu tempat yang tadi kategorinya. Islam friendly. Kalau di Eropa istilahnya Islam friendly. Muslim friendly. Jadi dibuatlah restoran-restoran yang itu Masakannya masakan yang halal gitu. Kemudian mereka datang dengan keluarga. Jadi di tujuan wisata itu ada Ada apa namanya. Ada tempat untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu. Kemudian ada tempat anak-anak bermain gitu. Karena karakteristiknya itu. Sebenarnya kalau dilihat dari detailnya gitu. Yang kita maksud wisata halal itu sebetulnya Bagaimana mendatangkan wisatawan Dari negara-negara Gulf. Timur Tengah harusnya Gulf itu Untuk datang ke Indonesia. Kalau itu yang ditarget. Kok yang ditawarkan pantai gitu. Yang panas gitu. Mereka ngomongnya kan. Lah kalau tempat panas dan pasir Di tempat kami lebih banyak. Ngapain jauh-jauh datang ke sini Nyari pasir lagi, panas lagi gitu. Kalau kita ngomong wisata halal Buat orang-orang ini. Coba lihat destinasinya. Orang-orang ini kalau ke Eropa Pasti ke Alpen. Swiss, di Austria ke Alpen. Daerah pegunungan. Yang musim panas pun masih ada salju dikit gitu. Terus dingin, hijau. Ada sungai. Jadi bayangan orang Arab ini. Gambaran surga itu. Bayangan orang Arab ini. Orang Arab ini tentang surga itu. Kan tajri mintah tihal anha roli di nafiha abadah itu. Jadi mengalir di bawahnya sungai yang jernih. Terus jadi hijau itu bayangannya tentang surga. Sembalen itu cocok. Makanya ke Indonesia. Paling mereka suka kan puncak paling terkenal. Ke puncak. Karena beberapa alasan lah. Termasuk salah satunya alasan karena hijau. Kemudian sejuk. Alasannya ke puncak. Jadi harusnya yang kita offer itu bukan pantai. Bukan pantai. Harusnya yang kita offer itu adalah daerah utara. Sembalun, naik buka, watakoko. Daerah-daerah itu yang harusnya kita tawarkan. Air terjunnya kan banyak sekali. Yang kita siapkan konsepnya. Ada air terjun. Kasih mereka kesempatan yang laki di air terjun yang ini. Mereka menikmati yang perempuan di air terjun yang ini. Misalnya gitu. Tapi karena daerah ini adalah daerah hutan gitu. Kita harus hati-hati. Membuat perencanaan. Supaya jangan alih-alih kita mau mendatangkan rejeki. Malah buntung. Karena hutan kita rusak nantinya gitu. Jadi kita harus ada kesadaran lingkungan yang sangat tinggi. Studi kelayakan yang sangat baik. Untuk memastikan bahwa pariwisata di daerah itu. Di utara itu. Bisa kita bangun tanpa merusak lingkungan. Hutan dan lingkungannya itu gitu. Karena itu tempat sumber kehidupan kita. Apalagi di peraya. Peraya itu airnya itu betul-betul diambil dari bone sana. Di bone. Itu benar-benar diambil dari air sumber mata air. Masih kawasan Rinjani. Jadi bukan air yang diolah gitu. Tapi air yang dari kawasannya. Banyak sekali yang perlu ini ya. Dari konsep telur negeri. Manang di daerah kita. Masih banyak yang bisa kita kelola. Dan tadi itu kembali lagi detail. Mau usia ta halal. Mau industrialisasi. Detail ini harus benar-benar kita perhatikan. Kita ini kebanyakan budaya mie instan. Apa-apa itu. Cuma ngomong aja. Terus matang jadi gitu loh. Tapi kebetulan mie instan kita mendunia kan Pak. Mungkin dari situ. Tapi ada satu yang teman-teman gak tahu kan. Tentang salah satu mie instan kita itu. Mereka itu bisa maju. Karena justru melepaskan identitas ke Indonesia-nya. Jadi istilahnya. Apa namanya. Localizing gitu. Jadi kalau jangan heran. Kalau nanti ketemu orang Nigeria. Itu bisa berantem kalau klaim Indomie. Kalian disana ada pabrik Indomie ya. Senang makan Indomie ya. Iya. Ini punya kita gitu. Bukan punya kalian gitu. Ketemu orang Sinegal. Merasa bahwa Indomie itu punya orang Sinegal. Orang Turki pun merasa Indomie itu yang diproduksi di Turki. Itu adalah produknya Turki. Jadi bayangkan gak negara sebesar ini. Untuk bisa laku di luar negeri itu. Justru harus melepaskan identitasnya. Berarti ada problem dengan nation branding kita. Branding kita itu masih lemah gitu. Jadi lebih baik melepaskan brand Indonesia-nya. Supaya bisa. Kalau disini kan. Oh ini dari Itali. Pasta dari Itali. Udah terkenal ya. Luar biasa. Banyak sekali mungkin nanti yang bisa. Ini harus jadi diskusi lanjutan Pak. Betul-betul. Ini trigger aja lah. Trigger lah. Trigger buat diskusi kita. Yang penting kan kita udah buka diskusi ini. Oke. Ini sebelum selesai Pak Iqbal. Ini Anda pulang kampung di sini. Stay di sini. Atau balik lagi ke Jakarta. Atau gimana? Enggak. Saya ini kan diplomat karir. Ya. 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 Terima kasih.